Halo semuanya, balik lagi dengan gue, Nace, Hosey Cube Divisi CODM. Sekarang gue bakal ngomongin senjata SMG yang sangat stabil nih, yaitu HG40. Yuk, lihat di sini. Eh, kalian tau gak sih kalau gue tuh lagi mengadakan giveaway berupa battle pass di CODM maupun season pass di PUBG M. Caranya gampang banget. Pertama, kalian tinggalkan komen alasan kalian kenapa menonton GQ Play di video ini. Link video bakal gue taruh di komen di bawah. Yang kedua, kalian tinggalkan game apa yang kalian mainkan supaya gue tau hadiah apa yang harus gue kirim kepada kalian dan juga berupa nickname dan juga nomor ID-nya. Jadi gitu kan. Kalau lihat detailnya, kalian bisa lihat di komen di bawah. Yuk, langsung aja ke topiknya. Tanpa basa-basi, langsung aja gue mulai dari attachmentnya dulu nih. Yang pertama, gue akan menggunakan FDS atau gak sama sekali. Karena senjata ini sangat cocok untuk jarak menengah. Jadi gak begitu perlu banget kalau buat ngezoom-ngezoom banget. Lalu yang kedua, gue akan menggunakan FMJ. Kenapa nih pake FMJ? Soalnya senjata ini enak untuk menembusin di material manapun yang dapat digunakan sebagai tempat pesembunyian oleh musuh. Yang kedua adalah foregrip. Dikarenakan senjata ini sudah stabil, jadi lo pake foregrip supaya diem di tengah-tengah. Kalau lo liat tembakan gue, dia kayak next dikit. Lalu diem di situ aja udah. Kalian bisa ngatur recoil-nya tuh sejitu doang. Tapi itu sangat enak untuk diatur. Apalagi kalau ngespray. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, gue akan menggunakan Quickdraw. Supaya mempercepat gue dari hipfire ke ADS. Lalu untuk secondary dan operator skill. Gue kalau secondary, gue memilih untuk menggunakan SMS atau pake FHJ. Kenapa tuh? Soalnya kalau SMS cocok untuk membunuh musuh kalau lagi main objektif, FHJ sangat cocok untuk menghancurkan scorestreak musuh. Jadi gitu gak? Dan untuk operator skill, gue menggunakan purifier. Kenapa? Supaya gue bisa maju langsung ngebakar musuh-musuh kalian. Ditambah lagi sekarang, seperti sparrow lagi di buff banget. Jadi gue lebih cocok untuk menggunakan purifier. Jadi gitu gak? Untuk little dan tactical, gue lebih suka untuk menggunakan frag grenade. Dan untuk tactical, gue akan menggunakan antara flashbang juga smoke. Juga bisa. Kalau smoke lebih dipake situasional. Misalnya lagi depan-depanan, tempat yang sangat luas. Dan lo lagi gak enak posisinya. Lo lempar smoke bomb, langsung lari aja. Jadi gitu, budaya shock bomb. Lalu untuk scorestreak. Yang pertama, gue akan menggunakan molotov untuk menutup jalur musuh gue. Dan juga untuk memberikan waktu gue untuk lari kalau lo lagi kena kepung. Dan yang kedua, gue akan menggunakan predator missile. Untuk melemparkan roket ke arah yang gue mau membunuh musuh yang lagi dimana saja. Contoh lagi di point, atau lagi di tempat persembunyian, atau di tempat camping. Lalu yang terakhir, gue menggunakan Vito. Nah, ya Vito mah gak usah dijelasin lagi lah ya. Lo bisa nembak kemana pun yang kalian mau. Meratakan musuh kalian lebih gampang lagi. Dan juga yang terakhir, tapi gak kalah. Penting, yaitu perks. Perks gue yang merah, biasanya gue pake lightweight. Kalau gak, pakenya fast recovery. Tergantung cara main kalian. Kalau cara mainnya maju terus, pake lightweight. Kalau kalian mainnya agak stabil atau main objektif, main yang menengah, pakenya adalah fast recovery. Atau fast recover. Dan perks yang kedua, dikarenakan lo gak ngebawa counter UAV. Jadi gue saranin kalian untuk membawa ghost. Supaya kalau kalian lagi ada musuh yang bawa UAV, jadi kalian tidak bisa keliatan di UAV musuh atau di map musuh. Untuk yang hijaunya. Dan untuk yang perks birunya nih, kalian bisa menggunakan hotline kalau kalian bermainnya stabil atau mainnya menengah main objektif. Untuk mendapatkan poin lebih banyak lagi. Kalau kalian yang mainnya maju terus, kalian bisa menggunakan dead silence. Untuk menutupi langkah kaki kalian. Jadi sejitu dulu dari gue tentang HG40 tips dan triknya. Kalau kalian memiliki saran untuk konten lainnya, kalian ditinggalkan di komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Soalnya bakal banyak hadiah yang akan gue berikan kepada kalian semua. Gue Nace, signing out.